Intro Berikut, inilah 15 drama Korea dan Cina, yang diperankan oleh Yuna. Drama komedi romantis ini, merupakan debut perdananya Yuna di dunia akting sebagai pemeran pendukung. Menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang telah bersahabat sejak lama, hingga suatu ketika, mereka memutuskan untuk tinggal bersama karena sebuah masalah. Kemudian mereka yang mempunyai kisah percintaan serta masalahnya masing-masing, perlahan-lahan mulai mengembangkan rasa dan saling bergantung satu sama lain, sehingga harus memilih antara persahabatan atau cinta. Sementara itu Yuna dalam drama ini, berperan sebagai seorang penulis pemula. Drama Korea, Woman of Much Less Beauty Part Jongkum, tahun 2008. Mengisahkan tentang kehidupan seorang detektif wanita yang tangguh dan pemberani, namun ia telah lama bercerai dan terjebak kisah percintaan dengan dua orang pria. Kemudian kondisi ini, membuat wanita itu menjadi dilematis hingga berbagai permasalahan pun muncul di antara mereka. Sedangkan Yuna dalam drama ini, berperan sebagai seorang wanita yang terlibat dalam sebuah kasus pelanggaran hukum, sehingga menyebabkan dirinya di penjara. Drama Korea, You Are My Destiny, tahun 2008. Drama romantis ini, menceritakan tentang kehidupan seorang gadis buta yang diperankan oleh Yuna. Ia adalah seorang gadis yatim piatu yang mengalami kecelakaan ketika usianya masih remaja. Setelah mendapatkan transplantasi kornea mata dari seorang dokter yang merawatnya pasca kecelakaan, gadis itu mencoba menemukan makna baru di hidupnya. Hingga takdir pun membawanya pada sebuah keluarga yang perlahan menerimanya sebagai putri mereka. Kemudian dari sanalah, kisah percintaan yang rumit mulai terjadi. Drama Korea, Cinderella Man, tahun 2009. Drama romantis ini, menceritakan tentang saudara kembar yang dipisahkan sejak kecil dan menjalani kehidupan masing-masing hingga mereka dewasa. Namun secara tidak sengaja saudara kembar itu dipertemukan, hingga pada akhirnya mereka mencoba untuk bertukar posisi dengan memanfaatkan kemiripan mereka. Sedangkan So Yoo Jin yang diperankan oleh Yuna, merupakan seorang desainer muda berbakat. Karena kedekatan So Yoo Jin dengan kedua saudara kembar tersebut, sehingga memunculkan kisah cinta segitiga di antara mereka. Drama Korea, Love Rain, tahun 2012. Love Rain, menceritakan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai di masa lalu, tetapi ditakdirkan untuk tidak bersama, sehingga mereka menjalani kehidupan yang baru dengan pasangannya masing-masing. Kemudian saat mantan pasangan itu kembali bertemu di masa depan, namun di sisi lain anak-anak mereka saling jatuh cinta, sehingga menimbulkan kisah percintaan yang rumit. Drama Korea, Prime Minister N.I, tahun 2013. Drama komedi romantis ini, mengisahkan tentang seorang jurnalis bernama Namda Jong, yang diperankan oleh Yuna. Karena sebuah kesalahpahaman, ia akhirnya menikah kontrak dengan seorang perdana menteri. Kemudian berawal dari pernikahan kontrak tersebut, keduanya perlahan-lahan terlibat kisah asmara sungguhan. Drama Korea, Summer Love, tahun 2015. Summer Love, merupakan mini-drama yang dibuat untuk promosi produk kecantikan yang diperankan oleh Yuna dan Lee Mino. Menggambarkan tentang kisah cinta yang manis dari dua orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Drama Korea, Because It's First Time, tahun 2015. Drama romantis ini, menceritakan tentang lika-liku kehidupan enam orang remaja, yang mempunyai kisahnya masing-masing. Hingga pada akhirnya, mereka terjebak di antara kisah persahabatan serta percintaan yang rumit. Sedangkan Yuna dalam drama ini, berperan sebagai seorang siswi sekolah. Drama Cina, Chinese Hero Zhao Zilong, tahun 2016. Drama romantis bertema kerajaan ini, menceritakan tentang sejarah sekaligus peperangan pada akhir dinasti Han Timur dan tiga kerajaan Cina. Berfokus pada kisah Zhao Zilong yang dikenal sebagai Shaoyun, yang merupakan seorang jenderal militer hebat dengan kemampuan bertarung yang tak tertandingi. Hingga pada suatu ketika, ia terlibat kisah cinta segitiga dengan dua orang wanita cantik, yang salah satunya diperankan oleh Yuna. Drama Aksi Romantis ini, menceritakan tentang kisah seorang bodyguard dan majikannya, yang mengalami adegan dramatis serta menegangkan. Kim Ji-ha yang diperankan Ji Chang-wook, merupakan seorang mantan tentara bayaran yang kini menjadi seorang bodyguard untuk istri calon presiden dengan nama Ketu. Sedangkan Go-ana yang diperankan oleh Yuna, merupakan seorang anak tidak sah dari calon presiden yang dibesarkan secara tertutup. Kemudian kehidupan Ana yang sunyi mulai berubah, sejak ia mengenal Kim Ji-ha yang ditugaskan untuk menjaganya. Hingga banyak hal yang membuat mereka berdua perlahan-lahan saling jatuh cinta. Drama Korea, The King in Love, tahun 2017. Mengisahkan tentang putra mahkota dan pengawalnya yang bersahabat sejak kecil hingga mereka dewasa. Kedua pria tampan ini berusaha untuk mendapatkan cinta dari seorang gadis cantik yang diperankan oleh Yuna. Kemudian kisah cinta mereka bertiga, menimbulkan masalah persahabatan antara putra mahkota dan pengawalnya, yang mereka bangun sejak kecil. Drama Korea, Hush, tahun 2020. Drama bertema perkantoran ini, mengisahkan perjuangan para wartawan dalam kehidupannya sehari-hari, serta dilema yang mereka hadapi. Sementara itu Lee Jisoo yang diperankan oleh Yuna, merupakan seorang wartawan magang yang pemberani dan bersemangat. Drama Korea, Air and Medley, tahun 2022. Drama romantis ini, berlatar di Hotel Ambrose yang menceritakan tentang berbagai kisah kesedihan hingga kebahagiaan, serta kisah romansa yang terjadi sebelum menuju tahun baru. Sedangkan Yuna dalam drama ini, berperan sebagai seorang wanita yang bekerja di hotel tersebut dan terlibat dengan berbagai tamu hotel yang merepotkan. Drama Korea, Big Mod, tahun 2022. Big Mod, menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Park Changho dan Gomiho. Park Changho yang diperankan Lee Jong-sok, merupakan seorang pengacara yang terlibat dengan kasus yang tidak terduga sehingga ia dipenjara. Sedangkan Gomiho yang diperankan Yuna, merupakan seorang perawat sekaligus istri dari Park Changho. Kemudian pasangan suami istri itu mencoba mengungkap konspirasi besar yang terjadi, serta saling melindungi satu sama lain. Drama Korea, King The Land Drama ini, merupakan drama romantis komedi yang dibintangi Lee Jun-ho dan Yuna sebagai pemeran utamanya. Menceritakan tentang seorang pria yang berasal dari keluarga kaya bernama Gwon, yang diperankan oleh Lee Jun-ho. Meski memiliki kemewahan hingga otak yang cerdas, namun ia kurang beruntung dalam hal percintaan. Sedangkan Chon Sarang yang diperankan oleh Yuna, merupakan seorang wanita yang bekerja di sebuah hotel milik keluarga Gwon. Kemudian mereka berdua, nantinya akan bertemu dan sama-sama mencari sebuah kebahagiaan.